salam jumpa kembali di channel Pujar Lembar Faham oke teman-teman saya kunjung di petenangan pengembungan ya teman-teman ini ada kandang kambingnya ini gak tahu kenapa ini seharusnya kan ada kandang sapi ini sejarahnya gimana itu juga kandang kambing kursi yang sebelah sini kandang sapi bagaimana sih cerita beliau kalau sampai seperti ini Oke langsung saja kita ngobrol sama beliau pemiliknya Assalamualaikum Pak ini Pak mohon maaf ditangkat dulu Pak miknya Pak ya ini dari YouTube Pak dari dari YouTube ini pun dimasang ini penguping apa-apa itu beri kumawon ini kan sudah lama Pak ternak sapi ini Pak perkiraan sudah berapa tahun untuk sapi-sapi jenis Bali ini Pak kianu kok masih ini paling terung bulan matang bulan lu Mas tiga bulan sapi ya sapi-sapi jenis Oh sapi-sapi ini Pak mohon maaf Pak itu kandang sapinya itu kok ada kandang kodus kandang kambing itu ceritanya gimana sih Pak itu Pak dulunya itu gimana kok terselip kandang kambing di kandang sapi iya anu Mas bian ceritanya kio asinnya ya aku mau pengharap sukih rasido ini mau mau ngomong inginkan aku anu Thomas ceritanya bian kan ngebok sapi yo bang sana metalan limusin dan setelah kuih aku di collab aku collab kuih aku song rintis terus di duit saya itu tak tahu kalau ini wadus wadus-wadus itu berjalan sekitar dua tahun lah mungkin lah kurang lebih tak tahu kalau ini wadus atau kalau ini wadus tak tahu kalau ini wadus tak bongkar kita pikir-pikir lah jajel lah tuh kalau ini sapi balik-balik wien luas Oh jadi ini dari kambing beralih ke sapi tapi kambingnya masih ada gimana ya Alhamdulillah kayak sih terlalu apa piro emas buat nggak kenang-kenangan tetap masih Oh iya iya ini Pak nih mohon maaf lagi ini ini Rodok-rodok kita anung ya apa nanya perkembangan sapinya jenengat ini ini total semua ada berapa sapi Pak ini kita itu Mas ini yang kembali lanangnya ini telur ada yang terlalu ada yang limusinan ini limusin jenisnya limusin nih Pak ya yang satu ini Pak ya ada yang ngomongnya uangnya kayak gondol limusin Mas ada yang sungguh ini metal itu ngomongnya uang aku dewa ya harus marut-marut ngomong-ngomong mas orang ngerti sapi ya ya yang penting gondol limusin ini semeluh terus ini nyetan Pak ini sebelumnya kita belum kenalan ini Pak belum kenalan ini dengan bapak siapa ini Pak aku Pak Tarto Mas Pak Tarto Tarto kok seperti banyak seperti banyak ya seperti banyak seperti banyak jadi ternaknya dari awalnya dulu apa nih Pak sapi pengembukan ya iya Mas pengembukan di sapi metal ya metal ya limusin metal ya campur lah Mas ya kopioran ya campur-campur lah ini tapi ya setelah aku terus collab collab terus ya ini lah aku tumbuh tak ceritanya mau asalnya suka wadus Alhamdulillah bisa berkembang sapi-sapi mbali ini karena aku satu ku sapi mbali itu saya kan karena kemampuan Mas ada wadus ini duit sama ini tak dum-dum jadi ini roto disana untuk sapi okeh ini ya jadi gak bisa awal ini pukul rata sapi harus sapi jantan semua lanang kabel oh jadi intinya coro bahasa orang Jawa itu seenei duit yang penting dapat sapi gitu Pak oh jadi intinya seperti itu cara manajemennya Pak Tanto ini ya temen-temen biar paham inspiratif inspiratif ini ya temen-temen perlu dicontoh cara beliau mengembangkan sapinya terus sapi-sapi ini yang jantan ada tiga ekor yang bali yang lemosin ada satu ekor yang betina ada tiga ekor ya Pak nah ini rencananya ke depan atau planningnya ke depan itu jendengan mau dibik bagaimanakan ternak ini jendengan ini Pak ya rencana itu mas ikhinko 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 tidak ganti lanang mas rencana ini tak ganti lanangan kabeh itu masalahnya kenapa kok yang termasuk yang betina dijual ya Pak itu masalahnya kenapa Pak saya ingin ini Masyo ikhinko ikhinko modal sangat juta sapi perekor ikhinko sapi lorokan bolulas juta ya bolulas juta ikhinko takdol eh besar sesu ya insyaallah kayaknya telung puluh insyaallah mas jadi perekor sekitar 15 juta ya Pak ya perekor 15 juta itu itu sudah maksudnya sudah ada kepastian atau memang masih perkiraan saja itu Pak kalau untuk sapi kurbanan calon ini Pak ya insyaallah Mas insyaallah pasti masalahnya aku kan eh nengu sholah ini kan termasuk eh setiap eh tahun setiap kurban karena aku di percaya kalau konco-konco dijak sapi kurban Mas sapi kurban ini harus daging sekian harga sekian jadi aku selama 7 tahun ini wis berkecimpul disitu cuma ya Alhamdulillah gak pernah mereset dari harga daging sesuai kalau harganya dagingnya nah ini kan mana perkiraan masih 15 ini bisa lebih atau malah turun nanti rencana Pak perkiraannya Pak kan kayaknya Mas sapi kan itu kan artak berang bulan itu gak gursi tapi itu tetap tambahkan bungkil gelai kalau gambelnya Mas jadi kurang berang bulan sapi itu taruhlah bungkil gelai per ekornya sekilo sekilo itu ada limang dino jadi berarti itu itu berang on Mas jadi bungkil gelai itu bukan protein protein mas aku ngerti ini bungkil gelai lemuh Mas jadi kita bungkil gelai pakai rong on wih selama rong bulan aku memang dibungkil gelai Mas sapi itu masih lemuh dagingnya ada api masalahnya kita alami tahun aku sapi balik terus tidak bungkil gelai terus kurang sebulan tidak bungkil gelai dagingnya ada api maksimal ya oh jadi ada rahasia tertentu kalau untuk harian pagi ini bagaimana Pak untuk harian pagi ini saat ini ya ini Mas ya ini aku balik ke ladang balik jabuti ya nyangking ya kalau gambl ini Mas gambl ini ya ini 100 100 untuk planning ke depan ke depan kan belajar dari sapi ya nah rencana kedepan itu nopo ajeng diganti sapi jantan semua dipenuhi kandangnya atau bagaimana Pak anu masnya rencana aku ya Insyaallah Mas yo itu besar-besar kan tak dol sapi ini kayaknya harus tak dol kabeh Mas jadi aku tak pikir ngerasaknya keuntung aku dari sapi lorok ini mas sapi lorok ini kok aku ngopeng ini kurang lebih pitong bulan sampai pas sapi lorok ini payu telung-peluh juta ini aku ini pitong bulan ngopeng ini sapi ini berarti rolas juta selama pitong bulan selama pitong bulan, selama pitong bulan, ya, kita hitung-hitung sehingga kita tak dol kabeh aku tak tahu kok ini sapi mbali rebus sepuluhan ini kayaknya sapi aku ini sapi 10 biji kayaknya tapi nambahnya sehingga mas, terus ini aku yang tak tahu kok ini sepuluh biji aku nggak muluk-muluk lah mas ini kayaknya payu batir rolas juta pitong bulan kan perekor selalu ngopeng sewa kurang lebih kan sepuluhnya mas perekor, tapi kurang, kita taruh lah rasa kakek lama 500 sewa lah orang tani rasa gageyakah temen-temen nggak marahimu mat, ya 500 sewa neping sepuluh jenah limang juta loh mas perbulan mudah-mudahan gorgodong telah balik ngarit, balik ke ladang, nyangking, kalau nyeklai dong telah ada tambahan dedak atau jenuh gimana pak? ada nggak pak? ada enggak pak? ada barang gileng nih mas, barang gilengnya ada barang gilengnya jadi haji mumpung ya pak? ya iya barang gilengnya, dikai, 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 ya ya ya, ya sudah ini tak alami mas, aduh harus bingungnya, bingungnya mas kenapa ketika cesar jaman untuk dinding sepuluh, cepat dan pendahari dan kayak pendahari yang sainsintra bukil tetes nya si sains dan ada sepuluh mumpu atas rumahnya, sepertinya orangDI Спасибо sampah ini mudah dip bunny... tapi perkembangan ini asip lagi sih, ini adalah keuntunganального sepuluh nasional ini pasti dipenangkan dengan Oh jadi intinya kalau dibandingkan dulu waktu dipengemukan sapi daging seperti metal remosin, kopio, dan sebagainya dibandingkan hasilnya dengan pakan yang beli dan sekarang itu pakan cuma nyari terus nyambi jadi intinya nyambi itu lebih untung sapi ini aku mas, ini aku pribadi ini ada mas, keuntungannya ada sapi besar yang di sentra-sentra aku di tahun-tahun ini ini kan banyak yang ngomong aku sampai, jadi AWDW gak berharap dari itu, tapi kok moro-moro ini kan jadi AWDW aktivitas sehari tetap, tapi moro-moro kok sapi kuis gede-gedi jadi modal godong telur modal godong telur hasilnya 5 juta kalau lah 5 juta per bulan aku lah 5 juta aku lah menjabuti loleh bayaran saya ketemu sedihnya tak ngomong makan anak bujuku ini tak kita unan mas, tanggih genek ngedol, ngecelengan pokoknya sapinya sapi ku berkembang seperti cita-cita tapi ini kan gak ngerti mas, gak harus yang kuasa gak ngerti jadi intinya muka-muka paling lancar ya pak paling lancar terus sapinya bisa berkembang kandang yang dulu kapasitas pintar pak nih pak ini sapi metalan mungkin tak isi 16 mas jadi sapi lancar jadi 16 ekor kalau isi sapi bali tetap 16 apa nambah? ya paling 16 mas kalau ini kemarin sekat-sekat tangan ini bisa kandungan udah patah nih pak jadi semoga gak ada halangan untuk 16 ekor ke depan oke pak terima kasih semoga sehat selalu segini lancar oke ya teman-teman semoga bisa jadi inspirasi dari beliau bapak Tarto semoga dengan ikut merasakan suksesnya dan dapat termotivasi dari bapak Tarto salam sejahtera untuk petanakan Indonesia saya petanakan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam